Nah sekarang ini vaksin sudah dinyatakan baik sudah dinyatakan halal maka tidak ada alasan untuk menolaknya Saya ulang karena sudah dinyatakan halal dan sudah dinyatakan baik maka kaum beragama dan pengikut akal sehat tidak ada alasan untuk menolak vaksin ini Bahkan saya berani berkata mereka yang mengatakan percaya kepada Allah tapi menolak vaksin tidak ada alasan maka sesungguhnya dia telah berperilaku yang tidak terpuji karena dia mengancam keselamatan jiwa manusia